Satu hal yang menurut saya itu paling penting ketika saya menjadi developer advocate Itu sebenarnya adalah nulis itu merupakan sebuah soft skill yang paling penting Itu penting banget Ini kita gak ngomongin nulis kode ya Tapi nulis dokumentasi, nulis tutorial, nulis blog post ataupun yang lainnya Kalau mau dipublish atau enggak ya itu urusan lain Tapi intinya adalah nulis itu menurut saya sangat membantu untuk menata pikiran Sebuah terapi yang baik dan itu penting sekali Dan kalau ngomongin soal tipsnya untuk bikin konten yang baik Saya biasanya ngikutin, ada tiga rules yang saya selalu ikutin Pertama, problemnya apa nih? Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang Suka dukanya dalam perjalanan karir Hingga kesalahan konyol saat ngoding Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation Sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang Wah jagoannya ini ya, jagoannya cloud nih Salah satu jagoannya cloud Indonesia Kenal sudah cukup lama juga di komunitas Beberapa kali ketemu atau sharing panggung gitu ya Di beberapa event juga Pernah ngisi juga di beberapa acara meetupnya kakak yang satu ini Jadi langsung aja kita sambut Kak Doni Prakoso dari Amazon Web Services Halo Kak Doni Halo Mas Riza, halo semuanya Halo Sekarang di mana nih? Lokasi di mana? Singapura ya? Iya, saya berbasis di Singapura Saya kan kerjanya kan sebagai developer advocate Di AWS dan covering ASEAN region Jadi basisnya di Singapura Mas Riza Oke, wah menarik sekali nih ya AWS, pas banget nih Lagi momennya hampir ya Hampir sesuatu nanti kita akan bahas ya Di akhir-akhir Oke, sebelum kita bahas tentang yang seru-seru Kita bahas juga yang seru di masa lalu Kita bahas masa lalu dulu Gimana sih dulu waktu belajar programming pertama kali Dan kapan boleh diceritakan mungkin pengalamannya? Oh boleh banget Tapi ini bakalan lama nih Kalau ngomongin sejarah saya di dunia coding Oh, gak apa-apa Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oke, jadi awal mulanya itu Saya tertarik di dunia coding itu Karena waktu itu Papa saya beli komputer Sekitar tahun 1990 lah Sekitar, iya tahun 90-an Saya masih ingat banget Itu komputer Pentium 1 Yang masih pakai floppy disk 3.5 inch Yang besar itu Waktu itu belum ada Windows Jadi interface-nya ya MS-DOS Dan mulailah kita belajar Ada Lotus 1, 2, 3 Ada Worldstar Kalau buat yang belum tahu apa itu Berbahagialah Anda Tapi itu adalah equivalent Dari Microsoft Excel dan Microsoft Word Tapi dengan interface-DOS Terus selang beberapa bulan Komputernya rusak Saya gak ingat secara spesifik Tapi yang saya ingat itu Saya mainan di sistemnya MS-DOS Nah, karena rusak ya Mas Riza Dan mungkin karena belum ada teknisi Yang bisa benerin waktu itu Selain harga komputer yang sangat mahal Papa saya pesen Kalau mau dibeliin lagi Harus lebih berguna makanya Dan gak cuma dirusakin Gitu Which is make sense Nah, pas banget Tahun depannya MS-DOS Sudah include Q-Basic Nah, mulailah kita belajar coding App pertama saya Waktu itu bikin lagu ya Karena waktu itu saya juga Les Organ Jadi ya Apalagi yang saya bisa Selain itu Terus fast forward Saya dikasih buku Oleh sepupu saya Yang saya masih ingat banget judulnya Turbo Pascal Versi 5.0 Jilid 2 Yang ditulis oleh Jogianto HM Itu bener-bener memorable Jadi saya ingat sekali Buku itu bagus banget ya Buat saya Mas Riza Mengalami gak tuh Buku itu Turbo Pascal Belajar Turbo Pascal-nya Mengalami Tapi bukunya gak Oh, bukunya gak Oke Buku itu waktu itu Bagus banget sih buat saya Karena saya masih awam banget Soal coding Saya mulai belajar bikin application Dengan Turbo Pascal Jadi saya masih banget Ada harus definisiin Far-nya Mau definisiin begin dan end Belajar struktur data Cara compile dan lainnya Dari situ sering majunya teknologi Dengan Windows 3.1 Lalu Windows 95 Dan 98 Saya mulai belajar bikin Yang desktop interface application Karena Zaman dulu API itu Belum se-booming sekarang Saya mulai Belajar Reverse engineering Coba-coba Pake soft eyes Belajar pake breakpoints Pelajarin symbol Dan memory tables Terus Saya beralih tuh Belajar assembly Sebelum beralih ke visual studio Tahun 2000-an Saya mulai belajar pake Linux Yang saya inget banget Karena waktu itu Saya gak mampu tuh Beli license Microsoft Windows Linux desktop pertama saya Yang paling lama Saya gunakan Di periode itu Adalah Red Hat Tapi sebelumnya Saya juga pake Coba pake slackware Gentu dan lainnya Dan Ketika saya pake Linux Saya mulai belajar Python Menurut saya Coding itu seperti puzzle ya Dan itu Juga salah satu Hobi saya Dari kecil Jadi menurut saya Coding itu Seru Karena bisa Kayak menyusun Rangkaian puzzle Menjadi salah satu Bentuk gambar Oke Mantap Nah Kalau Puzzle kan biasanya Ada Kalau kita bisa Menyelesaikan puzzle Biasanya kan menyenangkan Sekali ya Tapi kalau misalkan Susah cari Piece-piece nya Atau Ketemu error Atau mentok Dan lain-lain tuh Pernah gak sih Ngalamin Oh Pernah banget Itu Kayaknya dari Dari dulu Sampai sekarang sih Sampai sekarang ya Sampai sekarang Masih tetap Mas Riza Putus asa Tapi gak pernah ya Gimana apanya Overcome nya gimana Cara mengatasinya Jadi sebenarnya Kalau misalnya Dari perspektif saya sih Kita sebagai developer tuh Jangan pernah Putus asa Jadi Putus asa tuh Jangan ada di kamus kita Tapi Sampai saat ini Saya tetap ngerasain Ternyata Ngerasa mentoknya Waktu Waktu coding itu Masih-masih kerasa banget Untuk solvingnya tuh Bermacam-macam Dan In most cases Saya lebih sering melakukan Refactoring ya Ketimbang Fully rewrite Untuk cara Ngatasinya Yang saya lakuin Itu malah gak nyentuh Filmnya sama sekali Gak nyentuh Code editor Sama sekali Saya gak Saya pakai film Untuk code editornya Jadi biasanya Saya break dulu Terus Lama breaknya Saya tergantung Kompleksitas Problemnya ya Saya biasanya Nyuci piring Atau main puzzle Atau nonton film Nah biasanya tuh Ada momen Dimana saya dapetin ide Untuk cara solvingnya Di selah kegiatan itu Dan Ketika balik lagi ke Code nya Kan fresh tuh Jadi bisa lebih jurni Kalau mikir Jadi justru Harus Itu dulu ya Refreshing dulu ya Gak menurut Refreshing dulu Penting itu Oke Nah Kita lanjut nih Dari Belajar OS Terus juga Belajar Office gitu ya Terus Belajar QBasic Pascal Itu jamannya SMP SMA kali ya Saya kayaknya Waktu itu SD sih Waktu itu Pascal itu Iya Waktu itu saya Iya Saya lupa malah Tapi saya ingat banget Waktu itu saya masih SD Di SMP Jadi waktu ada pelajaran komputer Jadi lebih mudah Buat saya Karena waktu itu Udah Diajarin Foxtran Dan juga Borlan Delphi ya Memutuskan untuk kuliah Di Computer Science Atau IT lah Itu Udah No brainer Atau masih mikir lagi Atau gimana pada saat itu Waktu itu saya gak tau Kalau misalnya ternyata Ada jurusan Yang memang Apa namanya Memang berfokus Di area Computer Science Waktu itu Dikasih tau Sama sepupu saya Sebelumnya Itu saya lebih tertarik Ke dunia ekonomi Gitu Tapi Karena Ternyata ada nih Saya bisa Bisa coding Bisa mainan puzzle Dan Dan saya bisa belajar Lebih banyak tentang Computer Science Akhirnya saya Beralih ke Computer Science Saya dulu Pertama kali Di Ngambil Jurusan di D3 ya Di Politeknik ITS Di Surabaya Lalu saya lanjut Ke S1 Di Computer Science Di Universitas Indonesia Sebelum saya Ngelanjutin S2 Juga di Universitas Indonesia Dan juga di Belanda Tapi Tapi S2 nya nih Bukan IT ya Bukan 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 S2 nya saya Marketing malah Wow menarik sekali Jadi Jadi Waktu itu sih Sebenarnya saya Karena Mungkin karena Saya ngerasa Saya perlu Untuk Bisa lebih Multi Disiplin Untuk Ilmu teknologi Dan Computer Science Sepertinya Saya sudah ada Fundamentalnya Lalu saya Mikir Oh Gimana Kalau kita Belajar yang Lain nih Cobalah Kita Belajar Marketing Dan Waktu itu Seru banget Di Ternyata Untuk Ambil Studi Master Di S2 Saya juga Belajar Bagaimana sih Bikin Framework Problem Statement Yang baik Abis itu Gimana sih Kita bisa Nyusun Riset Karena Waktu itu Sebenarnya Saya Ambilnya Itu S2 Yang memang Untuk Jadi dosen Jadi seru Seru sekali Dan akhirnya Waktu itu Saya dapat Scholarship Untuk Ke Belanda Dan saya Nelesaikan Tesis saya Di Belanda Masih di Marketing Oke Wah Menarik Nah Mungkin bisa Diceritakan Karir Dari mulai Awal Karir Sampai Saat ini Jadi Gabung Dengan AWS Wah Ini bakalan Panjang lagi Singkat Yang itu Milestone Milestone Siap Oke Long story short Saya mulai sebagai software engineer Di salah satu vendor untuk Bank Di Indonesia Disitu saya belajar Modern framework Waktu itu ya Langsung aja Setelah selesai kuliah Dijijelin dengan Struts Spring Hibernate Bahkan dengan web services Waktu itu Susah banget Karena waktu kuliahnya kan Diajarin bikin app yang Simple-simple dan Diniar Nah Kalau di realitanya Ternyata Udah mulai ngomongin MVC Dan ORM Waktu itu Waktu itu saya belum Fasih di OOP Eh udah dikasih Framework seperti itu Tapi Saya bersyukur banget Karena Dapet ilmu Banyak di awal karir saya Ya Kan Kan Kalau kata orang bilang Kalau orang trauma tuh Bekasnya lama kan Mas Riza Ya Di situ Dari situ saya pindah ke Industri Telco Saya belajar gimana caranya Bisa mengoperasikan Dan deliver SMS MMS Dan juga WAP Roll saya waktu itu Di sisi maintain Gateway Jadi saya Kalau istilah teknisnya Di SMS itu ada MO Ada MT Dan juga ada DR Lalu saya hijrah Ke Middle East Masih ngurusin Telco juga Oke Di situ saya mulai belajar Mengenai scaling High availability Dan juga Disaster recovery Di industri Telco Karena di saat itu Internet udah ada ya Tapi orang-orang masih Berkomunikasi dengan SMS Phone call WAP aja Orang masih agak susah Untuk develop Saya masih ingat banget Sehari itu bisa sampai Sekitar 10 juta request Antar service Wah Di situ saya belajar Mengenai middleware EJB Bus Dan lainnya Dan ini Kalau ngomongin milestone Menurut saya ini Salah satu milestone Di karir saya Karena ini Seperti Apa ya Kayak Membuka paradigma saya Yang masih berpikir Oh kalau bikin apps Ya cuma butuh satu server Nah Ternyata Realitanya Nggak seperti itu Dan dengan berbagai Patterns yang saya pelajarin Saya baru ngeh Oh seharusnya kayak begini tuh Jadi satu persatu pertanyaan Saya sendiri terjawab Dengan sendirinya Setelah dari Middle East Saya kembali ke Asia Tenggara ya Masih di Telco Saya kerja di beberapa negara Singapura Malaysia Dan Philippines Salah satu yang saya bikin waktu itu Adalah WAP charging WAP charging itu Apa ya Mekanisme payment Yang bisa ditrigger Melalui web service Dari berbagai service lainnya Dan itu Keren banget Di jaman itu ya Jadi Dengan trigger request Ke WAP charging Dan Dengan autentikasi service Kita bisa secara langsung Didak balance Dari customer Karena ini Krusial Jadi security ini Salah satu hal yang sangat penting Saya mulai belajar Apa itu namanya Federated Identity Management Identity Provider Hingga ke Federated SSO Habis itu Dari Dari Asia Tenggara Saya sempat kembali ke Indonesia Karena Tadi yang saya sebutin Mas Riza Saya ngelanjutin Study S2 saya Saya gabung Di salah satu startup Di bidang media entertainment Dan juga Technical advisor Di beberapa startup Di e-commerce Dan juga machine learning Dan Lalu saya Dapat scholarship Untuk menyelesaikan Studi di Belanda Setelah selesai Studi di Belanda Saya lanjut ke Beberapa startup Di Eropa Nah Beberapa di Industri musik Dan juga Beberapa di Productivity Bikin Task Management Apps Di Belanda Dan juga Di Jerman Jadi itu Kumpulan dari Karir saya Mas Riza Jadi mulai dari Enterprise Dari dunia korporat Ke startups Oke Sampai sekarang Di AWS ya Waktu itu Setelah itu Dua tahun berselang Sehingga saya Saya dapat Beasiswa lagi Untuk lanjutin S3 ya Di Di sekolah Waktu itu saya Di universitas Yang waktu itu saya Selesaiin tesis Tapi Waktu itu saya memilih Untuk cari pekerjaan yang dekat Dengan keluarga Jadi saya memilih Untuk bergabung Bersama AWS Sebagai developer advocate Oke Nah Sepanjang karir nih Sepanjang karir Yang tadi Milestone-milestone tadi Yang paling membanggakan Selama ini Ada gak sih? Yang paling membanggakan Itu Sepertinya Waktu saya menjadi Developer advocate Di AWS sih Kenapa tuh? Itu Menurut saya ya Setiap kali saya diminta Untuk present Itu membanggakan Sekali Karena dua hal Satu Saya dapet Kesempatan nih Untuk share Norit saya Dan kedua Saya dipercaya sebagai SME Sebagai subject matter expert Di bidang itu Dan Itu kenapa Saya selalu berusaha Untuk ngasih demo Yang paling oke Di setiap event Ya Kalau teman-teman Belum pernah lihat Mas Doni Di Apa Di panggung Harus Lihat Cari video Youtube-nya Atau Itu ya Search aja Di Youtube ya Ada channelnya Kalau gak di Facebook page ya Ada video-video Untuk Tutorial-tutorial ya Betul sekali Dan ini kayak momennya Pas untuk promosi Saya baru saja Launching Youtube channel Asik Oke Nanti kita akan bahas-bahas lagi Gimana apa Tips-tipsnya Untuk Jadi content creator juga kali ya Dari perspektif Seorang Developer Yang kemudian Belajar marketing Siapa tahu Bisa bikin Youtube-nya Jadi lebih viral gitu ya Amin Oke Nah Kalau yang Pengalaman yang memalukan Ada gak sih Paling yang memalukan Ada sih Tapi gak waktu jadi Devil Pre-Advocate Waktu itu Saya jadi R&D Manager tuh Di sebuah departemen Di telco company Waktu itu Tadi saya bilang Kalau waktu di telco company Scaling itu Sebagai sebuah Challenge Yang paling utama ya Dan Tim saya Ditugasin untuk Handle problem ini Jadi Solusi yang 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 saya propose Waktu itu adalah Bikin sebuah gateway Untuk web services Yang dapat melakukan Load balancing Service registry Dan discovery Log dan validation request Ini Ini masih Tahun berapa ya 2008 Cirka 2008 2009 lah Jadi caranya Waktu itu saya bikin Pakai APC STTPD Saya setting Proxy pass Dan juga Proxy pass reverse Dan requestnya Saya forward ke Masing-masing service Terkait Nah Semua itu Saya deploy Di staging ya Stage awal Udah oke Jalan Semuanya aman Stage kedua Yang sempat jadi masalah Yaitu untuk Buat lock Dan validation Untuk setiap request Jadi ceritanya Untuk setiap request Yang masuk ke service Harus udah legit Harus udah sah Jadi bisa diproses Waktu itu Prototipnya Udah selesai Lalu saya deploy Ke staging Staging ini digunakan Barengan dengan service Yang lain Jadi gak cuma Aplikasi dari tim saya Nah Saya deploy lah Itu hari Jumat Sebelum pulang kantor Gitu Nah besoknya Saya dapet page Kalau service A Itu failed Bilang aja service A Dalam hati saya bilang Ah itu bukan service saya sih Mungkin yang lain Bisa bantuin Mungkin tim lain Yang responsibel Untuk service itu Gak lama kemudian Service B juga failed nih Wah udah mulai Ketar-ketir nih Terus begitu pula Sama service-service Yang lain Semuanya failed Di area staging Bingung dong Hah Kenapa ya Masa gara-gara Oh iya Gara-gara Aplikasi saya Karena app saya kan Processing request Di awal Untuk diterusin Ke service yang lain Nah berangkat lah Kita ke kantor Hari Sabtu Siang bolong tuh Ngeliat lagi Beneran ini Locknya di app gateway Ngeliat codenya Jaman dulu Pakai subversion Jadi SV on checkout Sama kok Codenya sama yang di lokal Gak ada problem Saya tes di lokal Oke Saya cek di lock Memang error Tapi tulisannya time out Saya cek dong URL endpoint Untuk service-service lainnya Jalan nih Kalau ping dari lokal Beberapa jam Berselang Ternyata saya nemuin Config yang saya pakai itu Untuk UAT Dan bukan untuk staging Jadi bukan untuk Environment itu Mas Riza Nah Senang sekali tuh Tapi udah tau Masalahnya Tapi malu banget sih Karena waktu itu kan Saya kan jadi head of R&D ya Jadi Itu yang paling Memalukan sih itu Jadi Tapi dari situ Saya ada dua Lessons learned Yang selalu saya ingat Pertama tuh Gak cuma Code yang perlu CICD Tapi configuration juga Dan itu termasuk Validation di setiap machine Dalam sebuah environment Dan yang kedua Ini yang Yang penting juga Jangan cari Gara-gara deh Deploy hari Jumat Jangan deploy hari Jumat ya Jangan deploy hari Jumat Jadi nambah kerjaan Iya Menarik Ini udah umum sekali ya Permasalahannya ya Deploy di hari Jumat itu Udah jadi momok ya Udah Udah Kebetulan Saya juga pernah Kerasain Oke Nah Kalau mentor nih Punya mentor gak sih Di awal-awal karir Sebagai developer Atau Advocate sekarang Aduh Mentor itu Seperti yang saya gak punya ya Iya Karena Hampir semua Ilmu gitu ya Knowledge itu Saya belajarnya Autodidak Tapi Kalau misalnya Jadi saya Banyak baca Kalau untuk yang Mentor aktif Saya gak ada sih Mas Riza Kalau yang diidolakan Ada gak sih Sosok Engineer yang diidolakan Engineer yang diidolakan Saya gak punya juga ya Sosok engineer yang partikuler ya Tapi kalau buat saya Semua developer Yang bisa Menulis Pengetahuannya Atau problem Yang berserta Solusi dengan baik Dan mudah dipahami Mereka itu Idola saya Jadi ketika saya Ada problem Saya cari Apa namanya Di internet Melihat ada sebuah tulisan Yang mendeskripsikan Problem saya Beserta solusinya Dan Dan saya Paham Dengan mudah Mereka itu Idola saya sih Oke Mantap Nah Kalau boleh tahu nih Sekarang di AWS Kan Apa Rolnya sebagai Developer advocate Mungkin ada Beberapa teman-teman Yang mendengarkan tuh Gak tahu Developer advocate itu Kerjaannya ngapain sih Oke That's a good question Jadi Sekarang Apa namanya Rol saya sebagai Developer advocate itu Sederhananya Untuk membantu Para developers Untuk memahami Kompleksitas teknologi Mas Riza Karena Kadangkan teknologi itu Bisa menjadi Sebuah hal yang Sangat kompleks Dan tugas saya itu Menjadikan Bikin konten Untuk Bisa memahami Kompleksitas teknologi itu Jadi bisa menjadi Lebih mudah Lebih paham Untuk teknologi-teknologi tersebut Teknologi yang menjadi Area of depth saya Itu sebenarnya adalah Containers Serverless Dan Microservices Jadi Buat kalian Para developer Yang punya pertanyaan Apalagi mengenai Tiga area itu Monggo Bisa reach out ke saya Oke Oke Nanti kita akan Ini ya Akan share juga Link-link Yang bisa di Reach out ya Oh tentunya Oke Dengar-dengar nih Gossip-gosip Ada katanya EWS Ada sesuatu Ada update yang baru Ada yang bisa di share gak Ke pendengar Ada update yang baru Yang sangat seru sekali Yaitu adalah AWS akan buka region ya Di Indonesia Region di Indonesia ini Akan dibuka Dalam waktu dekat Oh dalam waktu dekat ya Iya Dan itu seru banget sih Kenapa itu seru Karena Region yang akan dibuka ini Akan dihadirkan Dalam tiga availability zones Artinya apa Kalau dalam artian teknisnya Dari AWS Dengan tiga availability zones ini Berarti Service-service major itu Akan juga dihadirkan Di region Jakarta ini Dan itu seru banget Jadi kayak Ketika misalnya nanti Udah buka ya Para developer Mereka bisa pakai Service-service Yang mereka sudah umum Pakai di region yang lain Kalau selama ini Yang paling dekat itu Singapura ya Region Singapura Singapura Yes Singapura Nah kalau misalnya punya workload Di Singapura Mereka juga bisa dengan mudah Pindahin workloadnya itu Ke Indonesia juga Ke Indonesia Wah akhirnya ya Hadir juga Ke Indonesia ya Yes Mantap Nah di luar pekerjaan nih Ada hobi Yang akhir-akhir ini Digandrungi gak? Oh hobi Apa ya Saya itu Saya hobi nulis Saya Sebagian besar Tulisan saya itu Sebenarnya dokumentasi pribadi Untuk berbagai problem Yang saya temuin Jadi saya bikin Semacam Personal knowledge management Dan hobi lainnya Yang mendukung Hobi itu Hobi nulis saya Itu sebenarnya Bikin aplikasi Mas Riza Untuk Tapi sangat Spesifik Yaitu untuk Improve productivity Seru banget ya Judulnya ya Bikin apps Untuk meningkatin productivity Walaupun saya juga sadar Dalam proses Bikin appsnya itu Gak produktif juga sih Banyak research ya Banyak research Jadi Jadi ada waktu Yang Well spent Tapi Maksudnya Beberapa Tas juga Agak mundur Jadi ya Jadi Saya suka bikin Sebuah platform Untuk Improve productivity Contohnya buat saya nulis Jadi Saya bikin platform Untuk Visualisasi Dengan mind mapping Ketika saya nulis Dengan markdown Lalu bisa otomatis Archiving dengan Amazon S3 Dan juga bisa Disearch Secara mudah Jadi Itu salah satu Hobi saya Hobi saya yang lain itu Puzzle 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 Saya banget Hobi banget itu Selesaian puzzle Gitu Menurut saya itu Sebuah terapi ya Jadi karena Kalau misalnya main puzzle itu Menurut saya sangat Relaxing Karena gak perlu Terburu-buru mikir Saya main yang 2000 pieces Tapi akhir Akhir ini Cuma bikin yang 1500 pieces Karena Gak banyak yang bikin frame Untuk 2000 pieces Di IKEA Di sini Cuma ada Frame untuk maksimum Buat 1500 Oke Wah seru banget ya Masih berhubungan sama ini ya Puzzle-puzzle juga ya Dari awal dulu ya Iya masih Saya suka banget tuh Mainan puzzle tuh Oke Nah Tadi kan sempat Share juga Hobinya nulis kan Atau berbagi ilmu ya Ke banyak orang Termasuk juga Bikin konten Video Audio Ataupun tulisan Mungkin bisa di-share Tips Trick buat developer Yang pengen Apa Pengen berbagi ilmunya Pengen supaya Tulisannya jadi Menarik lah Bisa dibaca Banyak orang Ada sih Tapi kayaknya itu Dari perspektif saya Mas Riza Gak apa-apa kan ya Gak apa-apa Silahkan Oke Satu hal yang menurut saya Itu paling penting Ketika saya menjadi Developer Advocate Itu sebenarnya adalah Nulis itu merupakan Sebuah soft skill Yang paling penting Itu penting banget Ini kita gak ngomongin Nulis kode ya Tapi nulis dokumentasi Nulis tutorial Nulis blog post Ataupun yang lainnya Kalau mau dipublish Atau enggak Ya itu urusan lain Tapi intinya adalah Nulis itu menurut saya Sangat membantu Untuk menata pikiran Sebuah terapi yang baik Dan itu penting sekali Dan kalau ngomongin Soal tipsnya Untuk bikin konten yang Baik Saya biasanya ngikutin Ada tiga Tiga rules Yang saya selalu ikutin Pertama Problemnya apa nih Gitu kan ya Terus Jadi kita mulai Dengan problem Yang biasanya Para developer temuin Contohnya Kalau misalnya Gimana sih kita bisa Jalanin aplikasi Secara Serverless Gimana sih kita bisa Bikin Buah API Tapi enggak perlu Ngurusin server Terus Berlanjut Ke hal yang kedua Itu adalah Apa yang mereka Bisa dapetin Setelah Konten ini Mereka baca Atau setelah Sesi ini Sudah Setelah Selesai ini Selesai Jadi contohnya Kalau misalnya Di akhir sesi ini Nanti Kalau misalnya Anda bisa paham Gimana sih Caranya Untuk Develop Dengan serverless Computing Atau Gimana sih kita bisa Shipping Application kita Dengan containers Nah Yang ketiga ini Ini adalah Rule yang terakhir Itu adalah Show them how Kenapa Karena Kita developer Kita perlu Kita udah berinteraksi Dengan kode Setiap hari Kita ngeliat Logsnya Kita belajar Gimana Kita juga ngelakuin Deployment Kita perlu Untuk diberitahu Jadi menurut saya Itu adalah Konten Bagian yang Menurut saya Saya sangat Emphasis Jadi kalau ngomongin Komposisinya Biasanya saya Bikin sekitar 70% itu Di demo Dan sisanya itu Di Di dua hal Yang tadi saya sebutin Problemnya Dan key takeaways Jadi Dengan ikutin Rule-nya itu Kayaknya Lebih mudah ya Mas Riza Untuk bisa bikin Konten Terus yang Kedua Yang menurut saya Itu juga penting Cobalah bikin template Gitu Jadi Kalau misalnya Anda Sebuah tulisan Yang bagus Menurut Anda Bagus banget Bisa dari medium Bisa dari blog Dari blog mereka Atau bisa dari Source yang lain Coba Di evaluasi Kenapa sih blog ini Bisa bagus Dan coba untuk Bikin sebuah Templatenya Dari konten itu Dan bisa diikutin Gitu Jadi Dua tips Yang Di konteks saya It works Mas Riza Oke Oke Wah menarik ya Jadi Apa namanya Kita harus Ya kalau developer Kalau enggak Kalau enggak Live coding Apalagi kalau di event-event Kayaknya kurang Kurang afdol Gitu ya Yes At least live demo lah Live demo ya Live demo Betul Kalau saya lebih suka live demo Daripada live coding Mas Riza Ya Karena Kalau live coding itu Rentan sekali Kesalahan ya Kesalahan teknis Gitu-gitu ya Jadi menurut saya itu Saya lebih Sering keringetan Kalau live coding Dibandingin live Demo Kalau live coding Pasti Apa Pasti ada Ada aja Kesalahannya Gitu ya Ada aja Ada aja Padahal kita udah Prepare semaksimal Prepare semua Serapi mungkin Gitu Tapi Sebenarnya Kenapa menurut saya Lebih Lebih bagus Untuk live demo Event Ataupun Kalau misalnya Lagi bikin konten Di blog post itu Perlu dicantumin Architecture Karena Ketika kita Kayak bikin Sebu aplikasi Kadang ada beberapa Fragmen Ada beberapa Section yang kita Butuhin aja sih Dan Untuk ngeliat Semuanya itu End to end Dalam bentuk Sebuah diagram Architecture Itu menurut saya Penting banget Jadi Saya lebih sering banget Untuk ngelakuin live demo Yang berhubungan Dengan architecture Oke Ini Mungkin Ada beberapa Teman-teman Pendengar Mungkin ada yang Belum Ngeh nih Bedanya live demo Sama live coding Itu apa sih Oke Jadi kalau misalnya Live coding Itu yang biasanya Saya lakuin Mungkin ada beberapa Terminologi Yang berbeda ya Di luar sana ya Tapi Live coding itu Kita mulai dari Nol Kita mulai We start from scratch Jadi kita mulai Codingnya Kita masukin Library Habis itu kita Sampai ke deployment Saya biasanya Lakuin itu Di awal-awal tahun saya Sebagai AWS developer advocate Tapi setelahnya Saya dapetin feedback Yang Dari para developer Dari para audience Terutama dari para audience Yang ikutin event saya Kalau mereka ingin Ngeliat gimana sih To implement All of this Dalam bentuk Practice nya Jadi secara Real life nya Itu seperti apa Dan dari situ Saya lebih Berpindah tuh Berpindah haluan Untuk lebih emphasize Ke live demo Dibandingin live coding Karena Dengan live demo Mereka bisa belajar Lebih banyak Mereka bisa ngeliat Keseluruhan overview Dari Architecture Dan solution nya Jadi tergantung Tergantung Apa Jenis Yang mau diproduce juga ya Kalau misalkan kita Ada di panggung Gitu ya Kalau kita live coding Rasanya kayak Terlalu boring ya Terlalu makan waktu Karena kita harus mulai Dari awal gitu kan Beda Kalau misalnya kita live streaming Habis itu kita live coding Nah Kita set different story Kalau live streaming Kayaknya live coding Lebih cocok gitu ya Betul Kalau misalkan Di panggung-panggung Atau di event Atau di meet up Itu mungkin Akan lebih Seru Kalau Kayak demo masak ya Bikin ini Kayak demo masak Tiba-tiba udah disiapin Jadinya gitu ya Udah siapin jadinya Betul Dan kalau misalnya Mau tahu resep-resep nya Silahkan ke github saya Jadi bisa dilihat Detailnya gitu ya Oke Tipsnya ini berguna sekali nih Buat kita semua Oke Nah kalau Misalkan nih teman-teman Tertarik nih Dengan konten-kontennya Mas Donnie Kira-kira Tadi kan udah sempat Baru launching Youtube ya Mungkin bisa di-share Channel Youtube nya Namanya apa Oke Bisa ke Saya udah bikin Short link nya Bisa ke Go.donnie.id Slash Youtube Kalau misalnya udah di Youtube nya sendiri Namanya Dev Workshop Digabung Dev Workshop Donnie Prokoso Yang itu baru saja Rilis 4 bulan lalu Jadi baru ada Satu video Saya masih belajar Gimana bikin Videonya Demo nya sih Dan konten nya Udah siap ya Oke Tapi recording video Ternyata sesuatu hal Yang Menurut saya Baru ya Saya sangat baru Di area itu Jadi Beberapa Hal Perlu saya pelajarin Dan disini Konten nya Tentu tentang AWS kan Yes Tapi lebih ke Practical Jadi saya lebih Gimana sih kita bisa Lihat logging Yang bisa kita Forwarding langsung Ke Slack Dan itu berguna Kalau misalnya Butuh untuk Incident management Ataupun Untuk kayak Ada RFC Ada request for change Yang bisa kita integrate Kedalam Workflow development Lalu apalagi ya Yang kemarin saya lihat tuh Tapi yang di Facebook nih Apa What you can build With Amazon Light Sale Ini judulnya menarik sekali nih Iya Jadi sebenarnya itu seru banget sih Apalagi kalau ngomongin Amazon Light Sale Karena Jadi Buat yang belum tahu Amazon Light Sale itu Sebuah Service dari AWS Yang Kita bisa Spin up Instancenya Tapi dengan Twistnya yang paling saya suka Benefitnya adalah Dengan fixed pricing Kenapa Saya suka banget Amazon Light Sale Jadi sebenarnya Saya coding semuanya itu Di Amazon Light Sale Mas Riza Jadi Amazon Light Sale itu Menjadi sebuah IDE untuk saya Saya codingnya Di Vim Abis itu Saya juga bisa Spin up New instances Kalau misalnya Tiba-tiba ada problem Dan menurut saya itu Sangat versatile sih Itu salah satu demo Yang saya tunjukin waktu itu Oke Jadi Di sini Di channel Youtube ini Ataupun di Facebook Page ini Kita bisa lihat Mas Donny Live coding lah ya Yes Live demo sebenarnya Oh tetap live demo juga Bukan live coding Tetap live demo Live coding itu Belum Sempat kepikiran sih Tapi Belum terrealisasikan Mungkin bisa bersama dengan Mas Riza Asik Boleh-boleh-boleh Kita collab ya Asik Boleh Oke Oke Nah mungkin Sebelum mudahan Mungkin ada Pesan penutup Sebelum kita Wrap up Pesan penutup Tetap berkarya Itu pesan saya sih Anda bisa mulai Dengan nulis Apa yang Anda udah pahami Atau lagi Belajar tentang hal baru Nulis menurut saya itu Merupakan sebuah Soft skill yang Sangat penting Lalu Jangan sungkan ya Untuk Sharing knowledge Anda di acara meetup Atau acara komunitas lainnya Para dedengkot Dan dewa developer Kayak Mas Riza ini kan Nggak mulai dari Ceprot langsung jago kan Kita semua mulai dari nol Dan untuk Untuk Dan untuk saya ya Saya bisa ditutik ini Karena banyak sekali Ilmu yang saya ambil Dari para developers Di acara meetup juga Makanya itu saya juga sering Present di event Meetup Baik itu session Ataupun workshop Dengan harapan Ilmu saya juga bisa Dicomot Oleh developer yang lain Jadi Semoga bisa membantu mereka Berkembang Dan siklusnya berjalan Jadi itu sih Imitate Improve And fund yourself Oke Mantap Luar biasa Terima kasih banyak Mas Donny Waktunya Thank you Dan ceritanya menarik sekali Ditunggu Apa Kehadiran EWS Di Indonesia Segera Iya Nanti kita collab bareng ya Mas Riza ya Oh boleh Boleh Pastinya Sukses terus Untuk karir dan kehidupannya Mas Riza juga Dan buat para developer Yang dengerin Oke Good luck for you Kritik dan saran Bisa dilayangkan ke RizaFahmi At gmail.com Atau Mention lewat Instagram DeepTag.id Dengan hashtag CeritanyaDeveloper Jangan lupa Support podcast ini Dengan berdonasi Lewat KaryaKarsa.com Slash RizaFahmi Atau Beli merchandise CeritanyaDeveloper Di www.ciptaloka.com Slash Plus RizaFahmi Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Bye